Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan juga selamat sore Bagi teman-teman yang ada di atau adik-adik yang ada di Indonesia Timur Kembali kita berjumpa, senang sekali bisa bersama-sama dengan adik-adik dari seluruh musuh Dalam pelajaran IPS di sore Dan secara khusus kita akan belajar tentang masyarakat Indonesia pada masa praksara Itu adalah materi IPS kelas 7 Dan Selesai dengan kalender pendidikan Minggu yang kemarin pasti adik-adik sudah melewati ujian tengah Penilaian tengah semester Jadi berdasarkan materi itu sehingga saya memilih materi IPS Kelanjutan Semua selesai mengikuti ujian semester Jadi kita lanjut saja Kali lagi materi kita adalah Masyarakat Indonesia pada masa praksara IPS kelas 7 Kalau adik-adik yang sudah kelas 9 Kita sedang mengulang lagi materi kelas 7 Sebagai bagian persiapan dari Mengikuti ujian sekolah nantinya Karena pasti materi ini juga akan menjadi bagian dari Materi ujian sekolah Ada pun tujuan pembelajaran yang gendak akan kita capai di saat ini Itu yang pertama kita akan memahami pengertian Masa praksara Apa sih sebenarnya Masa praksara itu Dan yang kedua adalah kita akan memahami Priorisasi sejarah perkembangan bumi secara geologi Dan selanjutnya Kita akan memahami bagaimana priorisasi secara arkeologi Dan selanjutnya kita juga akan memahami priorisasi perkembangan Sejarah perkembangan bumi Berdasarkan perkembangan kehidupan manusia-manusia pra Yang hidup di Dan yang paling terakhir kita juga akan melihat Sebenarnya nilai-nilai budaya apa yang Hidup di masa praksara Dan masih sampai saat ini terpelihara dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia Kita Pertama Pengertian Praksara Masa praksara ini dimulai Sejak adanya kehidupan di muka bumi ini Jadi ketika kehidupan dimulai di muka bumi ini Maka dimulailah pada saat itu yang disebut masa praksara Nah sampai kapan batas Atau sampai dimana masa praksara itu berlaku Yaitu Sampai manusia mulai mengenal yang namanya tulisan Jadi masa praksara itu disebut juga dengan masa nirleka Yang secara harfiah Kata nirleka itu artinya nir Kata nir artinya tidak ada Dan leka artinya tulisan Sehingga secara asal katanya ini Masa praksara bisa kita Katakan sebagai masa dimana belum ada tulisan Dan masa praksara ini juga dikenal pula dengan masa prasejarah Nah jadi adik-adik Kalau sejarah itu berarti Masa dimana manusia sudah mulai mengenal tulisan Jadi masa prasejarah adalah Masa dimana manusia belum mengenal tulisan Cuman Kalau dipikir Adik-adik tentu sudah pernah melihat Di buku Gambar atau foto Manusia Praksara Atau manusia purba Nah kita kadang-kadang berpikir Ini Gambarnya diambil dari mana Ini foto siapa yang mau toin Apa mereka Juga waktu itu sudah tahu selfie Pasti tidak lah Nah Kira-kira Adik-adik Anda tidak yang bisa tahu Ini gambar Atau foto manusia purba Yang ada di buku Di internet Atau di sumber manapun Yang ada Itu asalnya dari mana Padahal kita tahu kan Tulisan Segi foto Itu diporoleh Bagi adik-adik yang Silahkan tuliskan di kolom chat Nanti saya akan membaca monitor itu Jadi Kita yang hidup di masa sekarang ini Kita akan mempelajari Masa Masa Saat Termasuk Mereka Masa Sebulu manusia Tapi dari mana sumber-sumbernya Kalau ada adik-adik yang sudah bisa Tahu atau bisa jawab Terutama kalau saya lihat tadi ada yang di kelas 9 Mungkin Bisa langsung ditulis di kolom chat Kita lanjut Priorisasi Masa praksara secara geologis Nah secara geologis ini Tentunya Berdasarkan umur Lapisan tanah Atau lapisan batuan yang ada di muka bumi ini Dan secara geologis Priorisasi masa praksara itu dibagi dalam Empat masa Atau empat zaman Yaitu yang pertama Arkaikum Yang secara teori dia berlengsung Sejak tahun 2.500 juta tahun yang lalu Nah kalau kita bayangkan ini Tahun yang sangat lama sekali 2.500 juta tahun yang lalu Pada masa ini permukaan bumi masih Merupakan Masa batuan yang Pijar panas Suhunya tinggi Sehingga Dapat dikatakan Ada kehidupan di permukaan bumi pada Saat itu Itu namanya Atau disebut Saman Arkaikum Berdasarkan Masa secara Geologis Nah sekali lagi Pada saat itu Kulit bumi masih sangat panas Dan dapat dipastikan Tidak ada Kehidupan di sana Kemudian setelah itu Berlanjut Pada zaman Ini dia berlangsung kira-kira Sejak Hingga 140 juta tahun yang lalu Nah Pada masa ini Atau zaman ini Sudah muncul Tanda-tanda kehidupan Sang binatang kecil Tidak bertulang belakang Jenis ikan Afibi Retil Dan Selanjutnya Masa Atau zaman yang ketiga Yaitu zaman Mesosoikum Berlangsung Sejak kira-kira 144 tahun yang lalu Dan Berdasarkan Temuan-temuan Dari peninggalan Sisa-sisa peninggalan Pada masa ini Dapat diketahui Bahwa di masa ini Hewan-hewan besar Yang Kita kenal Atau mungkin Adik-adik sering mendengar Hewan-hewan besar itu Misalnya Dilihat Lai-lain Nah itu Zaman Meso Zaman itulah Berdasarkan Temuan-temuan Dikatui bahwa Menjadi Dan Akhir menulis Kembagian Sisa-sisa penologis Zaman Neozoikum Ini berlangsung Kira-kira Lalu Ini Penelitian Yang dilakukan Oleh para adik Dizaman ini Disimpulkan Usia Hidup Di Zaman Neozoikum Nah selanjutnya Kita akan melihat Bagaimana Kredisasi Masa praksara itu Secara Arkeologis Arkeologis juga ini Berdasarkan Temuan-temuan Peninggalan Jadi kalau yang Berdasarkan geologis Itu berdasarkan Lapisan tanah Kalau secara Arkeologis Penelitian Itu dilakukan Berdasarkan Sisa-sisa Peninggalan Pada Masa praksara Dan berdasarkan Pridisasi Masa praksara Secara Arkeologis Itu Dibagi Dalam Dua zaman Yaitu Zaman Batu Ketika Sebagian besar Perkakas Yang digunakan Dari batu Nah Kemudian Zaman selanjutnya Adalah Zaman logam Yaitu Zaman Dimana ketika Manusia Yang hidup Di Masa itu Menggunakan Perkakas Perkakas Yang terbuat Logam Jadi secara Predisasi Masa praksara Secara Arkeologis ini Sekali lagi Itu didasarkan Pada temuan-temuan Sisa-sisa Peninggalan Yang Kemudian Disimpulkan Menjadi Dua zaman Yaitu Zaman batu Dan Zaman logam Zaman batu Sendiri Itu Dalam Tiga Tahapan Atau Tiga Masa Yaitu Yang pertama Zaman batu Jua Zaman Valeritifung Di Tampilan Adik-adik Juga Di situ Ada Alat-alat Yang digunakan Berupa batu Ini Di masa ini Manusia purba Masih hidup Berpindah-pindah Dan Menggantungkan Sepenuhnya Hidupnya Terhadap Alam Sehingga Mereka Mengandalkan Kegiatan Berburu Menggunakan Alat-alat Yang Terbuat Dari Batu Sebagaimana Yang Di Monitor Dan Setelah melewati Zaman batu Tua Manusia purba Kemudian Melewati Yang namanya Zaman Mesulitifung Atau Zaman Batu Tengah Zaman ini Manusia purba Sudah mulai Menetap Di Goa Di Tempat-tempat Yang terlindung Dari panas Dan Hujan Yang pasti Dalam hidupan Mereka Sudah mengenal Hidupan Berkelompok Yang Menetap Di Satu wilayah Dan Setelah zaman Mesulitifung Atau zaman Batu Tengah Manusia purba Lanjut Dalam Hidupan zaman Batu Muda Atau Neolitifung Dalam zaman Ini Peralatan Yang digunakan Sebagaimana Yang tampak Di depan Monitor Adik-adik Itu sudah Masih terbuat Dari batu Tapi Tekstur Yang Dan Kalau Dibanding Dengan Yang Peralatan Yang Dipakai Pada zaman Batu Tua Itu sangat Berbeda Jauh Jadi Di zaman Neolitifung Ini Hidupan Manusia Purba Sudah mengenal Selain Menetap Mereka Sudah Mulai Mengenal Tatak Hidupan Bermasyarakat Atau Adat Yang Diberlakukan Dalam Kelompok-kelompok Tertentu Dan Tiga Zaman Ini Yang Menjadi Bagian Dari Periodisasi Zaman Batu Tetapi Ada Satu zaman Lagi Yang Dia Tapi Hasil Atau Budaya Hasil Budaya Yang Dibuat Oleh manusia Purba Di zaman Itu Menggunakan Atau Dengan Konstruksi Menggunakan Batu-batu Yang besar Sehingga Zaman Itu Dinamakan Zaman Mesolitikum Atau Zaman Batu Besar Zaman Mesolitikum Ini Zaman Batu Besar Itu Ditandai Dengan Hasil Hasil Budaya Yang Ada Di Kehidupan Manusia Praksara Waktu Itu Bagaimana Yang Terlihat Di Monitor Adik-adik Semua Yang Namanya Menhir Menhir Ini Adalah Tugu Batu Yang Digunakan Untuk Pemujaan Dewa-dewa Di Saat Itu Ataupun Sebagai Tanda Peringatan Nenek Moyang Yang Sudah Meninggal Dunia Kemudian Ada Juga Yang Namanya Sarkopagus Ini Juga Adalah Kuburan Batu Ada Juga Kubur Peti Batu Sebagaimana Gambar Yang Ada Di Monitor Ini Juga Adalah Kubur Batu Nah Kemudian Ada Yang Namanya Waruga Ini Waruga Juga Ini Adalah Kubur Batu Juga Dan Selanjutnya Ada Yang Dalam Meja Yang Rat Dalam Upacara Keagamaan Kepercayaan Yang Ada Di Jaman Itu Maupun Upacara Upacara Adat Lain Hidupan Manusia Praaksara Dan Selanjutnya Untuk Zaman Logam Zaman Logam Ini Ditandai Dengan Penggunaan Atau Pemanfaatan Peralatan Yang Sudah Terbuat Dari Logam Ada Tiga Jenis Logam Yang Digunakan Oleh Manusia Praaksara Dalam Yang Digunakan Dalam Kehidupan Mereka Itu Terbuat Dari Perunggu Tembaga Dan Besi Sehingga Disebut Atau Dikatakan Sebagai Saman Logam Dan Selanjutnya Kita Lanjut Periodisasi Masa Praaksara Berdasarkan Perkembangan Kehidupan Berdasarkan Perkembangan Kehidupan Periodisasi Masa Praaksara Itu Dibagi Dalam Empat Masa Yaitu Yang Pertama Masa Berburu Dan Mengumpulkan Makanan Tingkat Sederhana Nah Pada Masa Ini Manusia Purba Yang Hidup Di Jaman Itu Mereka Hidupnya Berpindah Pindah Sepenuhnya Menggantungkan Hidupannya Kepada Alam Mereka Berburu Mengumpulkan Mengumpulkan Makanan Di Mereka Mereka Menetap Tapi Setelah Itu Mereka Berpindah Lagi Mencari Tempat Yang Lain Dan Pada Saat Ini Sekali Lagi Hidupan Mereka Masih Tergantung Sepenuhnya Kepada Alam Dan Selanjutnya Untuk Masa Berikut Adalah Masa Berburu Dan Mengumpulkan Makanan Tingkat Lanjut Nah Pada Masa Ini Manusia Purba Manusia Yang Hidup Di Jaman Ini Sudah Mulai Mengenal Apa Namanya Persediaan Jadi Mereka Sudah Mengenal Persediaan Sehingga Mereka Ada Di Tempat Yang Banyak Makanannya Baik Dari Alam Maupun Dari Hasil Berburu Itu Mereka Simpan Tapi Hidup Mereka Juga Masih Tetap Berpindah Pindah Kemudian Masa Yang Selanjutnya Adalah Masa Bercocok Tanam Pada Saat Ini Manusia Purba Manusia Yang Hidup Di Jaman Ini Mereka Sudah Mulai Mengenal Kehidupan Yang Menetap Jadi Mereka Sudah Mulai Berdiam Di Satu Tempat Tahan Pertanian Dan Sehingga Di Masa Itu Disebut Sebagai Masa Bercocok Tanam Kemudian Masa Ini Adalah Masa Yang Paling Modern Di Jaman Itu Jadi Sekali Lagi Masa Paling Sudah Mulai Mengenal Struktur Kehidupan Sosial Yang Sama Persis Dengan Kehidupan Kita Saat Ini Jadi Mereka Sudah Mengenal Kepercayaan Mengenal Adat Istiadat Mengenal Aturan 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 Itu Hanya Berlaku Dalam Kehidupan Kelompok Kelompok Mereka Jadi Sudah Mulai Ada Kepemerintahan Di Masa Ini Dan Selanjutnya Kita Akan Melihat Nilai Nilai Budaya Yang Ada Sejak Zaman Praasara Yang Sampai Saat Ini Pun Masih Terpelihara Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Yang Pertama Adalah Nilai Religius Atau Nilai Kepercayaan Sebagaimana Kepercayaan Animisme Dan Dinamisme Yang Tumbuh Mulai Dari Sejak Kehidupan Manusia Purba Manusia Yang Hidup Pada Masa Praasara Nilai Religius Itu Tetap Terpelihara Dalam Hidupan Bangsa Indonesia Sampai Saat Ini Itu Terwujud Dalam Keberagaman Kepercayaan Agama Yang Dianud Bagi Seluruh Masyarakat Yang Ada Di Indonesia Dan Nilai Religius Ini Sekali Lagi Sudah Ada Terpelihara Dari Sejak Saman Manusia Belum Mengenal Tulisan Nah Oleh Karena Itu Bagi Kita Yang Hidup Di Jaman Modern Ini Ya Setidaknya Tidak Nilai Religius Karena Nilai Religius Ini Sudah Ada Dari Sejak Jaman Purba Kala Dan Sebagaimana Nenek Moyang Kita Memelihara Itu Dalam Hidupan Baiknya Demikian Pula Kita Memelihara Dalam Hidupan Kita Di Jaman Modern Dan Nilai Budaya Yang Sudah Muncul Adalah Nilai Gotong Royong Ini Sudah Terpelihara Sejak Saman Masa Praksara Dan Terpelihara Juga Dalam Hidupan Bangsa Kita Sampai Saat Ini Oleh Karena Itu Sebagai Generasi Yang Menjadi Generasi Penerus Pembangunan Ini Nilai Gotong Royong Janganlah Kita Tinggalkan Dalam Kita Jalani Kehidupan Kita Sekarang Nilai Budaya Yang Selanjutnya Nilai Musyawara Ternyata Nilai Musyawara Juga Ini Sudah Terpelihara Sejak Jaman Purba Sejak Dimana Sudah Ada Atau Sudah Hadir Dalam Kehidupan Manusia Purba Yang Hidup Di Masa Praksara Ini Juga Menandakan Bagi Kita Yang Hidup Di Jaman Modern Ini Sesungguhnya Nilai Musyawara Perlu Kita Melihara Dalam Hidupan Kita Karena Sebagaimana Nenek Moyang Kita Memelihara Ini Menghadirkan Ini Dan Tetap Ada Turun Temurun Sampai Kita Sekarang Menjawab Kita Untuk Melanjut Lanjutkan Nilai Musyawara Ini Dan Nilai Nilai Yang Selanjutnya Ada Nilai Keadilan Nilai Keadilan Ini Sudah Muncul Dalam Hidupan Masa Praaksara Juga Ternyata Dan Secara Aplikatif Mungkin Kita Akan Saya Kasih Contoh Bapak Kasih Contohkan Nilai Keadilan Ini Dimana Zaman Manusia Belum Mengenal Uang Jadi Di Zaman Manusia Belum Mengenal Uang Itu Ada Yang Namanya Sistem Barter Ditukar Dengan Barang Dan Ini Berlangsung Dari Sejak Zaman Masa Prasejarah Masa Dimana Manusia Belum Mengenal Tulisan Belum Mengenal Uang Sehingga Nilai Satu Barang Itu Akan Dinilai Dengan Barang Lain Yang Sekiranya Memiliki Nilai Yang Seimbang Sehingga Itulah Yang Dinamakan Nilai Keadilan Yang Terpelihara Dari Sejak Dahulu Sampai Dengan Sekarang Dan Selanjutnya Ada Yang Namanya Nilai Tradisi Bercucuk Tanam Ini Juga Sebagaimana Ciri Khas Negara Kita Agraris Yang Masih Tetap Dengan Sektor Pertanian Sebagai Andalan Disi Bercucuk Tanam Ini Juga Sudah Terpelihara Sejak Jaman Dulu Karena Itu Ini Juga Menjadi Warisan Sebenarnya Dari Nenek Moyang Kita Untuk Bangsa Kita Sampai Sekarang Ini Dan Nilai Budaya Yang Terakhir Adalah Tradisi Hari Yaitu Dengan Pelayaran Sebagaimana Karakteristik Negara Kita Kepulauan Bahari Yaitu Pelayaran Ini Juga Sudah Ada Sudah Terpelihara Dari Zaman Nenek Moyang Kita Zaman Dimana Manusia Belum Mengenal Tulisan Sampai Sekarang Karakteristik Kehidupan Atau Wilayah Indonesia Yang Terdiri Dari Pulau Itu Menjadi Penegas Bahwa Tradisi Bahari Ini Dari Dahulu Sejak Sekarang Masih Ada Tapi Kita Yang Hidup Di Jaman Sekarang Jaman Modern Tentunya Tetap Melihat Bahwa Terdiri Pulau Itu Tetap Menjadi Kesatuan Kita Sebagai Satu Negara Satu Bangsa Satu Tanah Air Yaitu Tanah Air Indonesia Kita Cintai Nah Itulah Nilai-nilai Budaya Yang Sesungguhnya Sudah Ada Dari Sejak Jaman Manusia Purba Yang Hidup Di Jaman Masa Paksara Oleh Karena Itu Tanggung Adik-adik Sekalian Sebagai Generasi Penerus Pembangunan Tetap Memelihara Nilai-nilai Ini Karena Ini Siri Khas Bangsa Kita Dibanding Dengan Bangsa-bangsa Lain Dan Kita Tentu Patut Berbangga Ini Ternyata Sudah Ada Dari Sejak Dahulu Kala Sampai Sekarang Dan Jadi Tahun Jawab Adik-adik Semua Untuk Memelihara Itu Terus Menerus Turun Temurun Sampai Indonesia Jaya Ya Mungkin Itu Materi Kita Dari Saya Materi Ipes Sekiranya Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Adik-adik Semua Karena Nanti Di akhir Sesi Ini Akan Ada S Materi Juga Dari Saya Kita Akan Pakai Fisis Sekali Lagi Mungkin Saya Tampilkan Ini Untuk Slide Slide Yang Study Satu Per Satu Saya Berupaya Untuk Tampilkan Lagi Sebagai Review Kembali Pengertian Masa Prasara Dapat Dibaca Di Monitor Adik-adik Semua Disebut Yaitu Masa Tidak Ada Tulisan Juga Masa Praksara Dikenal Pula Dengan Masa Prasejarah Selanjutnya Kita Review Lagi Predisasi Masa Praksara Secara Geologis Geologis Itu Berarti Secara Lapisan Tanah Lapisan Batuan Lapisan Bumi Itu Ada Empat Yang Pertama Zaman Arkaikum Dimana Belum Ada Kehidupan Panas Kemudian Zaman Paleozoikum Di Zaman Ini Sudah Mulai Ada Tanda Tanda Kehidupan Hewan Hewan Kecil Reptil Yang Hewan Tidak Bertulang Belakang Di Zaman Paleozoikum Sudah Mulai Ada Di Kemudian Zaman Mesozoikum Ini Berlangsung Kira-kira 140 Juta Tahun Yang Lalu Dan Di Zaman Ini Hewan-hewan Besar Seperti Dinosaurus Hidup Sekali lagi Itu Namanya Zaman Mesozoikum Kemudian Yang Terakhir Zaman Neozoikum Dan Di Zaman Ini Manusia Sudah Hadir Di Muka Bumi Jadi Kehidupan Sudah Sempurna Sekarang Walaupun Pada Saat Itu Memang Masih Jauh Dari Keadaan Yang Sekarang Kemudian Peredisasi Masa Praksara Secara Arkeologis Kita Review Lagi Terdiri Dari Dua Yaitu Zaman Batu Dan Zaman Logam Zaman Batu Itu Dibagi Dalam Tiga Masa Yaitu Yang Pertama Masa Maleolitikum Zaman Batu Tua Dan Mesolitikum Zaman Batu Tengah Dan Terakhir Zaman Batu Muda Atau Neolitikum Ada Satu Menurut Para Ahli Tidak Dimasukkan Dalam Tiga Zaman Ini Tapi Mereka Menggolongkan Sendiri Karena Hasil Kebudayaan Yang Dibuat Oleh Manusia Yang Hidup Pada Zaman Itu Terbuat Dari Batu Batu Besar Sehingga Mereka Menamakan Zaman Batu Besar Atau Zaman Mesolitikum Nah Hasil Zaman Megolitikum Saya ulangi Tadi Zaman Megolitikum Zaman Batu Besar Itu Ada Mesir Ada Sarcopagus Tubuh Batu Ada Warugah Ada Dolmen Dan Selanjutnya Untuk Zaman Logam Alat-alat Yang Digunakan Sudah Terbuat Dari Perugur Lembaga Dan Besi Oke Kita Lanjut Perindisasi Masa Perakar Berdasarkan Masa Kehidupan Perkembangan Yang Pertama Adalah Masa Berburu Dan Mengumpulkan Makanan Tingkat Sederhana Kemudian Masa Berburu Dan Mengumpulkan Makanan Tingkat Lanjut Kemudian Ada Masa Bercucuk Tanam Manusia Sudah Mulai Berat Terakhir Masa Perundangian Ini adalah Mata Yang paling Menurut Masa-masa Kehidupan Manusia Purba Di Masa Perasara Dan Di Masa Perundangian Ini Kehidupan Struktur Sosial Kemasyarakatan Sudah Hidup Terpelihara Dalam Hidupan Manusia Yang Ada Di Jaman Itu Dan Yang Terakhir Nilai-nilai Budaya Kita Review Lagi Nilai Budaya Pada Masa Peraksara Indonesia Pertama Nilai Religius Kemudian Nilai Gotung Royong Nilai Merah Kemudian Nilai Kadilan Dan Tradisi Bercucuk Tanam Terakhir Adalah Tradisi Bahari Atau Pelayaran Demikian Materi Kita Sekiranya Ada pertanyaan Jadi Abis Chat Di Chating Dan Apa kita Langsung Tes Untuk Quiz Di Akhir Pertemuan Kita Oke Adik-adik Mungkin Kita Langsung Tes 5 3 4 5 6 7 7 8 6 7 9 Halo ya Halo iya sangat menarik sekali Pak Asrin ini tutar wakil dari luar biasa ya saya pikir adik-adik sekalian sangat menarik saya juga ikut belajar ini juga apa namanya ini tadi tentang ini kan mungkin bisa bertanya melalui chatting ya melalui chat atau ini melalui apa namanya sudah disediakan untuk nyanyi nanti akan dijawab oleh narasumber kita ya Pak Asrin ya kami bersedia untuk bisa membuat pertanyaan melalui chatting atau bisa dituliskan untuk materinya nanti bisa diunduh di rumah belajar Pak Asrin ya supaya para guru-guru yang lain dan bukan adik-adik masak-adik lagi ya Oke jadi mungkin kita Pak ya fungsi warunga waruga seperti kubus yang diperlutup berbentuk prisma dan biasanya bentuk jenazah posisi duduk seperti manusia diperlutup berbentuk dan dalam posisi duduknya dibuat lagi itu berbentuk prisma ini waruga itu banyak tidak kira ya, kebetulan baru-baru itu adalah berbadi mungkin edo rohman berbadi 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 seperti itu fungsi daripada yang juga sekarang kali kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita juga silahkan silikkan polos masih ada pertanyaan yang perlu dijawab Pak Asli ya, saya lihat ke atas dalam kehidupan sehari-hari sekali lagi tadi ada dua jenisnya yang terbuat dari logam nah, yang terbuat dari batu biasanya pribas atau yang bikin matatombak tulang juga matatombak ada juga yang namanya flek memang agak kurang di slide ini saya tidak karena kita fokus pada priorisasi masa praksara tapi sekiranya alat-alat yang digunakan seperti yang saya semuanya tadi yang terbuat dari batu yang terbuat dari batu yang terbuat dari batu yang terbuat dari batu biasanya digunakan jadi yang terbuat dari batu menggantikan yang batu fungsinya tetap sama bahannya sudah terbuat dari batu tepat pemotong mata pintar juga darah jajah lubat itu alat-alat yang kita bisa jadi fokus pembelajaran kita di tingkatan lalu pasti jadi itu akan lagi detail lagi dibahas ketika kita datang mungkin dari pertanyaan dari Edoro Nurahman juga pertanyaan dia terlihat di terlalu terlalu semua dua pertanyaan itu yang muncul dalam long-sit sekiranya kalau masih ada pertanyaan bisa langsung di selanjutnya selanjutnya ada pertanyaan tidak hanya menyangkut materi ini tapi yang ada di jenjang SMP atau geografi di jenjang SMA Sosiologi sekiranya bisa menghubungi saya di Facebook di Facebook dengan akun jadi cari di akun Facebook saya dengan nama Asri Blisey itu pasti sudah muncul dan silahkan di add sekiranya ada pertanyaan ada hal-hal yang perlu penjelasan lebih detail di sini menghubungi saya Facebook di mail saya oke adik-adik tidak ada pertanyaan lagi kita akan lanjut dengan kuis ya selamat menikmati